Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Tim Smart School SMK Ngediapan Semarang yang berabatakan Saya Mualana Hidup Tauti Rejihan dari kelas 10 PPLG3 Saya Marhamka Pramesti dari 10 PPLG3 Saya Syukafat Dilara Masari dari 10 PPLG1 Saya Danisha Putri Saharani dari PPLG3 Aplikasi ini dibuat tentunya dengan mempertimbangkan setiap masalah yang berdiri di lingkungan sekolah kami Ide awal dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk mempermudah guru, siswa, maupun karyawan dalam melakukan absensi Ide di dalamnya terdapat fitur absensi kedatangan dan kepulangan serta pengumuman Untuk permasalahan awalnya yaitu ketidak efisiensian dalam melakukan absensi selama pandemi Untuk permasalahan pengumuman sendiri yaitu kurang efektifnya proses penyampaian informasi terhadap siswa Berikut ini adalah sebuah masalah atau alasan mengapa dibuatnya aplikasi ini Absensi ketidak efisiensian saat keluar masuk aplikasi atau forum lain terhambatnya signal internet Kedua masalah itu seringkali menjadi sebuah masalah besar bagi siswa, guru, dan karyawan Terkadang keluar masuk aplikasi atau forum lain sangat membuat siswa merasa begitu kalut Hal itu juga dapat memancing kelupaan untuk mengisi absensi Pemberitahuan pengumuman Keterlambatan sekolah untuk siswa dalam mengetahui sebuah pengumuman Hal ini terkadang sering terjadi Biasanya guru memberikan informasi atau pengumuman melalui grup chat Ketika mengirim, sudah pasti beberapa siswa akan melontarkan sebuah pertanyaan-pertanyaan Dan hal itu membuat pengumuman menjadi tembelan karena pertanyaan Solusi Setiap permasalahan yang ada, pastinya akan ada solusinya Begitupun dengan permasalahan dari dua fitur yang ada Yaitu absensi dan pengumuman Solusinya yaitu membuat sebuah aplikasi smartfm Dengan membuat aplikasi ini, tentunya masalah dari dua fitur ini akan teratasi dengan cukup Siswa, guru, dan karyawan diharapkan dapat mengisi absensi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Sekolah untuk siswa dihadapkan hasil tidak pernah tertinggalan proses setiap pengumuman yang diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Molana Hanif Al-Fakir Rojihan Perwakilan dari tim Smart School SMK 8 Semarang Di sini, saya akan mencoba memberikan review sekaligus mempresentasikan aplikasi kami yang bernama Smart Egg Smart Egg adalah aplikasi yang kami coba buat untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di sekolah kami Terutama yang berkaitan dengan presensi dan juga informasi Untuk presensi di sini, kita nantinya bisa membedakan apakah presensi ini untuk aktivitas dari rumah ataupun aktivitas dari sekolah Kemudian presensi kedatangan ataupun presensi kepulangan Nah, untuk nama dan juga status ini nantinya akan otomatis terisi dari data yang kita inputkan ketika kita pertama kali melakukan registrasi akun Nah, di sini juga ada foto yang harus kita isi melalui kamera sebagai bukti sebelum kita melakukan presensi Nah, kita akan coba untuk melakukan presensi Di sini masih loading Nanti ketika kita berhasil, akan muncul snack bar seperti ini Kemudian, kita berlanjut ke bagian berikutnya yaitu informasi Untuk informasi, di sini kami berusaha untuk bisa memberikan informasi dari sekolah ataupun dari guru ke siswa secara real time Bahkan, nantinya juga ada notifikasi yang akan diterima oleh siswa di aplikasi mereka ketika mendapatkan notifikasi dari pengumuman baru tersebut Nah, di sini kita juga memberikan opsi foto Yang nantinya mungkin dibutuhkan ketika memberikan informasi yang harus menyertakan foto sebagai pendukung informasi tersebut Nah, kemudian kita akan berlanjut ke bagian registrasi dan juga login akun Untuk login, di sini hanya ada email address dan juga password yang harus kita masukkan Kemudian, untuk registrasi akun, di sini ada nama, email, password, confirm password dan juga Tiga radio button yang nantinya ini akan menjadi data yang kita inputkan pada form presensi Jadi, di form presensi kita mengambil data nama dan juga data dari tiga radio button yang kita pilih ini Mungkin itu saja Selanjutnya saya akan mencoba untuk mempresentasikan aplikasi Smart Egg pada bagian admin Baik, melanjutkan dari video sebelumnya Saya akan mencoba melanjutkan ke aplikasi Smart Egg Admin Di sini, di aplikasi Smart Egg Admin Ada tiga button navigation menu, yaitu announcement, attendance dan juga user Untuk attendance, nantinya admin bisa melihat siapa saja yang melakukan absensi Kemudian di user, nantinya admin juga bisa melihat siapa saja yang terdaftar di aplikasi Smart Egg Di sini ada informasi nama, email dan juga statusnya Kita akan mencoba untuk menambahkan informasi baru Yang nantinya akan otomatis juga Memunculkan notifikasi di aplikasi Smart Egg Kita akan coba untuk ambil foto terlebih dahulu Kita ambil ini, misalkan Kemudian kita coba isi title dan juga body dari pengumumannya atau informasinya Kita akan coba tambahkan Nah, ketika berhasil Nantinya akan otomatis muncul notifikasi di aplikasi Smart Egg Nah, ini contohnya Kita juga bisa melakukan edit di sini Misalkan kita ingin merubah informasinya Kita akan update Nah, otomatis akan terupdate Jadi seperti itu Untuk Smart Egg adminnya Jadi Ada Tiga bottom navigation menu Kemudian di bagian pengumuman ataupun informasi Admin bisa melakukan edit Tambah ataupun juga bisa menghapus Di sini sudah sudah hapus informasinya Nah, akan otomatis terhapus Seperti itu Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb